Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dengan informasi herbal-herbal bermanfaat. Nah kali ini saya mau membahas sebuah produk yaitu ekstrak bawang dayak. Bawang dayak secara tradisional telah lama digunakan oleh suku dayak Pulau Kalimantan, Indonesia sebagai tanaman obat untuk mengobati karies gigi. Tanaman ini mengandung senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab karies gigi. Seiring berjalannya waktu, hasil bawang dayak pun semakin bertambah. Hingga saat ini bawang dayak telah dimanfaatkan oleh masyarakat suku dayak untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Contohnya penyakit darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan juga stroke. Bawang dayak yang memiliki nama ilmiah Eleuterine bulbosa merupakan salah satu yang tumbuh di seluruh hutan di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, Indonesia. Bawang dayak adalah umbi kecil yang menghasilkan beberapa batang daun panjang seperti pita dengan satu batang berbunga. Sekilas, bentuknya menyerupai bawang merah pada umumnya, tetapi dengan ukuran yang agak besar. Bawang dayak berbentuk seperti bola lampu berwarna merah tua yang halus, kalau dilihat seakan-akan seperti berlian bulat dengan akar kecil berwarna coklat yang menjulur dari ujungnya. Bentuknya mirip bawang merah, sehingga bawang dayak juga memiliki lapisan seperti kertas tipis, penutup coklat merah marun dengan banyak lapisan seperti cincin putih. Bawang dayak terasa renyah dengan aroma menarik dan rasa yang sedikit sepat. Bawang yang berwarna merah ini memiliki kandungan kimia yang dibutuhkan tubuh, yaitu alkaloid, steroid, glikosida, flavonoid, fenolik, tanin, dan saponin. Berikut manfaat bawang dayak bagi kesehatan tubuh yang diantaranya. Yang pertama, bawang dayak dapat mencegah infeksi bakteri. Berkat sifat antibakteri yang baik, bawang dayak dapat mencegah dari penyakit akibat infeksi bakteri. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menyebutkan bahwa ekstrak etanol bawang dayak mampu melawan bakteri patogen staphylococcus aureus yang bisa menyebabkan berbagai infeksi, seperti infeksi kulit, sepsis, dan osteomielitis. Yang kedua, bawang dayak dapat mencegah penyakit diabetes. Bawang dayak juga bermanfaat untuk mencegah penyakit diabetes. Pasalnya, kandungan aleuterol, aleutocid A, dan aleutorinocid B yang ada pada bawang dayak memiliki sifat anti-diabetik. Kandungan tersebut bisa membantu menurunkan kadar glukosa di dalam darah, sehingga juga bisa terhindar dari resiko menderita penyakit diabetes. Yang ketiga, bawang dayak dapat melawan radikal bebas. Kandungan triterpenoid, polifenol, dan flavonoid di dalam bawang dayak berperan sebagai antioksidan. Kandungan tersebut bisa melawan paparan radikal bebas yang berpotensi menyebabkan kerusakan sel-sel dalam tubuh. Dengan begitu, resiko untuk mengalami masalah kesehatan seperti penuaan dini, kanker, dan demensia bisa menurun. Yang keempat, bawang dayak dapat menjaga kesehatan tulang. Menjaga kesehatan tulang juga merupakan salah satu manfaat bawang dayak. Penelitian menyebutkan bahwa ekstrak etanol pada bawang dayak bisa meningkatkan kepadatan dan bobot tulang. Dengan demikian, dapat terhindar dari resiko menderita penyakit tulang seperti osteoporosis. Yang kelima, bawang dayak dapat menjaga kadar kolesterol normal. Bawang dayak bisa menjaga kolesterol dalam kadar yang normal. Pasalnya, kandungan eleuterinol di dalam bawang dayak mampu menurunkan kadar kolesterol total, triglycerida, dan LDL atau kolesterol jahat di dalam darah. Dengan demikian, bisa terhindar dari resiko mengalami sejumlah penyakit berbahaya akibat kolesterol tinggi seperti penyumbatan arteri, serangan jantung, dan struk. Dan yang keenam, bawang dayak dapat mengobati jerawat. Penelitian menunjukkan bahwa bawang dayak berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat anti-jerawat. Ini diperoleh dari kandungan etanol bawang dayak yang terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat pada kulit, yakni Propionibacterium acne. Nah, itu adalah penjelasan dan juga manfaat dari bawang dayak. Disini ada produk ekstrak bawang dayak dalam sediaan kapsul yang diproduksi oleh CV Herbal Indo Utama dari Magelang, Indonesia. Produknya sudah mendapatkan izin edar dari Bepom dan juga sertifikat halal MUI untuk cangkang kapsulnya. Jika berminat bisa langsung order maupun konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe akun ini agar tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!